Berikut modus maling bobol berankas kantor badan pendapatan daerah atau BAPEDAMUNA, Sulawesi Tenggara, Sultra. Pelaku yang kini belum diketahui merusak tempat penyimpanan uang tersebut dengan melubangi bagian belakang berankas. Berankas berhasil dibobol setelah dirusak dan dilubangi bagian belakang, kata Kaur Bin OPS, KBO, Satres Krimpores Muna, Ibda Anwar Sukma pada Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Sementara, alat yang digunakan pelaku melubangi berankas belum diketahui dan sampai saat ini masih diselidiki. Diberitakan, berankas uang kantor BAPEDAMUNA dibobol maling, pada minggu, tanggal 29 September tahun 2024, malam. Akibat peristiwa tersebut, uang 182 juta rupiah dibawa kabur. Kerugiannya sekitar 182 juta rupiah, jelas Ibda Anwar. Peristiwa pencurian diketahui pertama kali oleh salah seorang pegawai di kantor BAPEDAMUNA. Kejadian ini diketahui salah seorang pegawai saat masuk dalam ruangan dan melihat berkas-berkas sudah berhamburan, ujarnya. Setelah melihat dan mengecek ruangan, berankas uang ternyata sudah dibobol maling. Ibda Anwar menjelaskan pelaku pencurian masih dalam tahap penyelidikan, barang bukti juga sudah diamankan di Polres Muna. Untuk saat ini masih lidik, barang bukti berankas uang sudah dibawa di Polres Muna, katanya. Berdasarkan foto-foto diterima tribunyusultra.com, ruangan berankas dan berkas di kantor BAPEDAMUNA sudah acak-acakan. Laci ruangan hingga lemari kantor sudah terbuka. Kantor BAPEDAMUNA pun tampak sudah dipasangi garis polisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!